Assalamu'alaikum teman-teman kembali lagi bersama saya Hardi dan masih di DAC Depok Autocare bagi-bagikan informasi tentang seputar Starlet Oke biar kalian teman-teman pada kenal ya Oke ini namanya pompa oli Oke ini dia nih biasanya nempel di blok mesin yang luruskan supir terjadi sebelah mana kiri ya ke kanan-kanan ya eh Bagaimana ngeliatnya deh hehehe nah ini sebenarnya kalau kalian lihat yang temen lihat di pasang di mobil tuh ada ininya nih ada pulinya lihat ini buat ini apa dia berputar bersama dengan krekas nah sini ini krekas di sini kita diputar oleh timing Bell namanya Oke nah ini kita lihat nih ini sebenarnya bu kena bekerja dia ini mempengaruhi tadi oli yang sirkulasi oli yang untuk ke seher segala macem jadi biar enggak apa ya cepet 10 masanya baiklah untuk mobil nah ini bergerak mengikuti putaran mesin ya teman-teman nah ini jadi ada cairan yang masuk ke sini oli sini karena ini berputar jadi dia naik ke atas tekan-teman ngompres terus ke atas nah akhirnya sampai ke blok tutup silinder head oli tadi ke yang banyak apa ke bagian atas layang ada klat latuk segala macem nah ini mau Pak terus ke atas terus ngikut putaran mesin yaitu nah ini seperti pompa biasa ya Rotary ya gitu ya nah kayak gini jadi press ditekan nah ini jarang rusak teman-teman sebenarnya karena kan besi-besi semua nih tuh ya paling yang rusak itu kalau tekan lampunya indikator di speedometer merah lampu oli cek oli nah ini ini biasanya nih orang yang di sini nih rusak itu katakan panas ya mesinnya blok mesinnya di panas ini jadi bocor sini jadi tekanannya nggak nyampe ke atas eh nah terus eh biasanya sih orang cuma ganti ini saja nah terus di bagian luarnya ini ada juga sil juga ini temen-temen yang sih oli juga ini tutup ini ada sebelumnya ini bisa diganti kalau ada bocor-bocor nah pemasangannya selalu memakai silenya genisal nisil keras seperti ini sebagian depan luar ya luar depan sama jarang sekali karena kan memang yang gelai bahwa ini bukan air ini oli yang dibawa jadi jarang rusak ini aja masih bagus warna besinya nggak ada karat sedikitpun ya kalau pun terjadi kerusakan ya itu dikarenakan kita filter olinya nggak sering ganti jadi ada kotoran-kotoran tuh nggak tersaring di filter kering gitu masuk ke dalam masuk ke dalam filter oli nah ini dia nyangkut-nyangkut di sini nah lama-lama itu aja ya eh aus ya ada yang masuk ke sini nih silsil ini rusak sih jadi oli nggak naik nah oli tadi naik sampai ke bagian slender head nah nanti dia turun lagi ke bawah masuk ke ini ke saya saya sambil melompasi sehari ini nah gitu aja temen-temen ya jadi rajin-rajin periksa olinya kondisi olinya apakah cukup apa kurang nah kalau kurang tolong tambahin ya dan juga jangan lupa setiap penggantian oli itu juga sekalian aja ganti filter olinya biar hasilnya maksimal dan bersih eh ini temen-temen selamat menikmati selamat menikmati